Kemarin, saya telah menyampaikan ada dua pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19, yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus 1 dan kasus 2 ini. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mencegah agar jangan sampai titik awal penularan ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Jadi, kita sudah tahu kontaknya dengan siapa-siapa-siapa dan sudah dilakukan pengawasan terhadap yang telah berhubungan dengan kasus 1 dan kasus 2. Saya juga berharap masyarakat tetap waspada, tetap tenang, beraktifitas seperti biasa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa gejala virus COVID-19 ini mirip seperti flu. Dan faktanya sebagian terbesar dari pasien yang ada, baik di RRT, di Wuhan, kemudian di Jepang, di Iran, di Itali, itu juga hampir semuanya pasien dapat sembuh dan pulih kembali. Jadi, kita tidak perlu terlalu ketakutan masalah ini, tetapi tetap harus hati-hati dan waspada dalam setiap beraktifitas. Dan kita harus meyakini bahwa ini bisa ditangani dan saya mengajak merah kita berdoa agar dua saudara kita ini segera boleh kembali.